Laptop ini sahaja, ini dia Huawei Matebook D14 Hai 99G, kembali lagi bersama saya, Kimi di Level Review by Level 99 Kalau dengar nama Huawei, yang pertama kita ingat pasti smartphone ya Tapi sekarang Huawei juga mulai keluarin seri laptop lho Dan tanggung-tanggung, Huawei berani langsung mengeluarkan laptop pertamanya di segmen Ultrabook Salah satu seri laptop pertama yang menunjuk di pasar tanah air yang akan kita bahas kali ini adalah Huawei Matebook D14 Huawei Matebook D14 ini mengusung spesifikasi yang bisa dibilang cukup powerful Dengan prosesor AMD Ryzen 7 3700U, penyimpanan SSD NVMe sebesar 512GB, serta memori sebesar 8GB yang sudah dual channel Sayangnya, karena ini Ultrabook, jadi sudah tidak bisa di-upgrade lagi karena sudah on board Laptop Ultrabook Huawei ini bisa dibilang dapat diandalkan dalam berbagai kebutuhan penggunaan baik itu edisi Tugas-tugas kantor ataupun kuliah Speed rate SSD dari laptop ini juga bisa dibilang lumayan Dari segi desain, laptop Huawei Matebook D14 ini hadir dengan desain yang minimalis dan elegan Punggung laptopnya hanya ada tulisan Huawei dan bukan logo Bodinya juga full metal dengan warna silver gelap dan finishing yang dong menambah kesan premium dari laptop ini Bodi metalnya juga membuat laptop ini terasa mewah ketika dipegang Meski begitu, berat laptop ini hanya 1,38kg aja loh Sayangnya, laptop ini masih belum bisa dibuka dengan satu tangan Tapi, sudut bukaan untuk laptop ini bisa sampai 180 derajat Display-nya juga sudah baseless atau full view Dengan rasio screen to body mencapai 84% Membuat dimensinya makin kompak untuk mendukung mobilitas tinggi Layar yang digunakan sudah FHD IPS dengan brightness 250 nits Serta support 60% sRGB Membuat tampilan di layar laptop ini cukup cerah dan warna lebih tajam Selain itu, layar Ultrabook Huawei MateBook P14 ini juga didukung fitur mode iConverse dengan sertifikasi TUV Rainland agar mata tak cepat lelah Sehingga kita makin nyaman menggunakan laptop ini untuk kerja dalam jangka waktu lama B-tools dari laptop ini gak membuat Huawei menghilangkan webcam dari MateBook P14 ini Dengan inovasi dari Huawei yang bisa dibilang cukup menarik Huawei menyembunyikan webcamnya pada bagian keyboard Lebih tepatnya di antara tombol F6 dan F7 Lucu ya? Memang sih, inovasi ini bisa memastikan kita memiliki privacy saat tidak menggunakan webcam Tapi rasanya, peletakan webcam ini kurang pas ya Karena letaknya yang di bawah layar membuat kita tidak berada pada posisi i-report dengan webcam saat menatap layar Apa mungkin, ini salah satu kegunaan laptop ini bisa dibuka sampai 180 derajat ya? Hasilnya cukup elemen sih, tidak terlalu mendongak, tetapi masih kurang nyaman ya? Meskipun begitu, harus diakui tampilan yang dirhasilkan dari kamera ini bisa dibilang cukup bagus dan jernih Kemudian, untuk audionya sendiri Huawei melengkapi Ultrabook ini dengan 2 buah speaker stereo yang masing-masing berdaya 2W Guna memanjakan telinga pengguna Meski letaknya ada di bagian bawah laptop Suara yang dihasilkan dari laptop ini bisa dibilang cukup keras dan jernih Untuk konektor, pada sisi kiri terdapat 1 port USB Type-C yang juga berfungsi sebagai power delivery Ada juga port USB 3.1 serta 1 port HDMI Sementara, di sisi kanan terdapat 1 port USB 2.0 dan 1 port audio jack combo 3.5mm Dan untuk konektivitasnya, Huawei MateBook D14 ini menggunakan Realtek 8833CE Yang memiliki dukungan Wi-Fi, RK, MIU, MIMO, dan Bluetooth 5.0 Laptop ini juga memiliki fitur bernama Huawei Share Gimana memungkinkan pengguna untuk menghubungkan smartphone Huawei yang mereka miliki dengan laptop ini Huawei Share ini tentunya akan sangat cocok digunakan untuk pengguna yang membutuhkan multitasking dari smartphone ke laptop Biasanya, tombol power terletak di bagian atas keyboard atau sejajar di bagian atas dalam keyboard Tapi, di Huawei MateBook D14 ini, posisi tombol powernya ada di sisi kanan luar keyboard Menariknya lagi, tombol power di Huawei MateBook D14 ini dilengkapi fitur keamanan berupa sensor sidik jari yang berkolaborasi dengan Windows Hello Keyboard di laptop ini juga memiliki backlit dengan dua tingkat pikerahan Tapi, backlit ini hanya berfokus pada bagian fontnya saja Tidak terlihat di sisi luar Jadi, backlit ini baru bisa benar-benar kita lihat jelas dalam kondisi ruang yang agak gelap Huawei MateBook D14 ini menggunakan lithium polymer bateri dengan kapasitas 3665 mAh yang diklaim mampu bertahan hingga 9,5 jam untuk video playback Serta, dibekali fitur fast charging yang dapat pengisi daya hingga 46% dalam waktu 30 menit saja menggunakan charger USB Type-C 65W Jadi, tidak perlu khawatir menunggu lama untuk pengisian daya baterainya Sedangkan untuk sistem pendinginannya, Huawei MateBook D14 dibekali dengan sistem pendinginan yang mengandalkan kipas sharp pin 2,0 Yang secara efektif mengoptimalkan aliran udara dan menghilangkan panas Sehingga bisa meningitkan laptop dengan cepat dan senyap Walau sejatinya, laptop Huawei MateBook D14 ini bukanlah laptop gaming karena cenderung memiliki fitur sebagai laptop bisnis Dengan spesifikasi seperti di atas, rasanya gak ada salah yang kita coba juga buat nge-game Ini bukanlah Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!